Intro Oke, halo semuanya ketemu lagi di video channel youtube saya saya Aryan Aryansyah dan kali ini saya ditemani oleh Kanza Bilbina Kanza Bilbina, Kanza ini adalah mahasiswa unsil ya, Jurusan Kepulikan Biologi Angkatan? Angkatan 2021 Angkatan 2021, berarti sekarang semester 7 semester 7, oke bentar lagi mudah-mudahan Kanza lancar studinya ya Amin, ya Allah Ya kali ini kita mungkin akan bicara tentang beberapa definisi-definisi baru di kurikulum merdeka terutama mungkin tentang capaian pembelajaran alur tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran KKTP dan mungkin ada definisi lain yang kita bisa bahas hari ini Kanza dulu PLP di mana? Di SMA 2 Tasikmalaya SMA 2 Tasikmalaya, SMA 2 sudah pakai kurma? Untuk kelas 10 nya sudah, untuk kelas 11 yang waktu Kanza PLP kelas 11 dan 12 nya belum masih kurtilas Tapi waktu PLP sudah buat modul ajar atau masih? Modul ajar Jadi Kanza menerapkan kurikulum merdeka di kelas yang masih kurtilas gitu Karena memang suruhan dari guru pamong seperti itu Oh gitu, ada kendala nggak ketika menerapkan? Sebenarnya kalau kendala dari Kanza nya atau dari murid ya nih pak? Dua-duanya boleh? Kalau misalkan kendala dari Kanza nya Kendala dari muridnya dulu mungkin ya pak? Karena memang mereka nggak biasa berkelompok mungkin ya pak? Jadi waktu kelompok memang kan kan saya memikirkan dua kelas Ada kelas yang memang suka banget berkelompok dan ada kelas yang memang pengennya individu gitu pak Karena mungkin karakteristik dari temen-temennya gitu Jadi mereka pengennya bu jangan kelompok, jangan kelompok kayak gitu Maunya tuh kalau ngerjain sesuatu tuh maunya ya individu aja gitu pak Individu aja Iya jadi itu apa ya salah satu kendala Kanza juga gimana ya caranya biar diferensiasinya ada tapi mereka individu gitu Seru banget betul Pembelajaran diferensiasinya juga hal yang penting untuk dibahas di Kurikulum Merdeka Mungkin kita coba bahas di video selanjutnya Tapi kalau dari segi administrasi Biasanya kan kalau dulu masih ada KIKD, KTSP, SKKD Sekarang udah ada CP, ATP, TP dan seterusnya itu bikin pusing nggak kan pak? Bikin pusing sih nggak ya pak Karena memang di mata kuliah sebelumnya perencanaan pembelajaran Terus ya mikro-teaching juga ya pak Itu udah makai kurikulum merdeka gitu pak Kurikulum merdeka Iya jadi langsung diterapkan aja ke sekolah Oke Nah mungkin kita coba bandingkan ketika kuliah dan sekarang sudah ada panduan pembelajaran asesmen edisi yang baru ya 2024 Itu masih banyak diskonsepsi yang terkadang di perkuliahan pun sebagian mungkin belum beradaptasi dengan yang kurikulum 2024 yang edisi terbarunya Oh ada lagi pak? Ada lagi Sekarang itu sebetulnya tidak ada perubahan hanya di lapangan itu terjadi kesalahan penafsirat dalam hal perundang-undangannya dan seterusnya Jadi mungkin kita bahas satu persatu mungkin kalau KTSP menemukan hal yang memang berbeda ketika kuliah dan apa kita bisa saling berbagi ya Nah sebelum kita bahas ke arah sana jadi di dalam kurikulum merdeka itu perangkat pembelajaran itu ada dua Boleh memilih RPP boleh memilih modul ajar dan dua-duanya tidak perlu punya komponen yang lengkap tidak perlu punya komponen yang sangat kompleks Cukup minimalnya saja misalnya RPP minimalnya ada tujuan ada langkah kegiatan pembelajaran dan juga ada asesmennya dan itu sudah dibahas di perkuliahan ya Kalau modul ajar tambahannya adalah adanya media pembelajaran cukup seperti itu Nah jadi itu berdasarkan Permendik Putri Stek nomor 16 tahun 2024 Jadi mudah-mudahan juga para pemangku kebijakan di sekolah para pengawas juga tidak perlu memaksakan bahwa yang namanya perangkat ajar harus lengkap sekali harus sistematik sekali tidak perlu Kita perlu melihat kesiapan gurunya dan perlu melihat kesiapan dari satuan pendidiknya atau satuan pendidikan Nah kemudian terkait asesmen asesmen itu ada dua ada asesmen formatif ada asesmen sumatif Ini bukan hal yang baru sebetulnya di kurikulum merdeka dari sejak zaman kurikulum sebelumnya pun ini sudah ada sebetulnya hanya sekarang seperti biasa digaungkan lebih keras lagi Namanya dihususkan Namanya dihususkan, istilahnya ada asesmen diagnostik, asesmen awal, sama aja Dulu juga ada, cuma tidak terlalu terkenal sampai sekarang Kemudian tadi Kanza juga mengatakan kalau siswa itu banyak keinginannya, banyak kebutuhannya, karakteristiknya macam-macam Makanya kita harus melakukan pembelajaran diferensiasi Istilah lainnya itu adalah teaching at the right level Jadi itu adalah mengajar sesuai posisi siswanya ada di mana dalam hal ini adalah kebutuhan dan kesiapan siswa Kemudian ini yang paling membedakan, kurikulum merdeka itu kita sudah tidak pakai KD Kita pakainya CP, capaian pembelajaran Yang terkesan banyak, padahal sama aja di kurikulum 13 juga kalau semua dipecah dan disatukan jadi satu paragraf Ujung juga lebih banyak juga sama Sebetulnya CP itu lebih sedikit kalau kita pecah satu persatu Dan kita menggunakan istilahnya fase ya Fase, fase A sampai F A sampai F berarti dulu SMA kelas? Kelas 11, fase F Dan fase ini membuat kita lebih fleksibel agar bisa mengajarkan materi meskipun tidak tuntas di fase itu bisa lanjut kepada kelas selanjutnya Sebagai contoh ada fase yang selesainya satu tahun, ada fase yang selesainya dua tahun, ada fase bahkan selesainya sampai tiga tahun misalkan di SMP Jadi selama materi itu belum tercapai di tahun pertama, maka tahun selanjutnya tetap bisa dituntaskan Jadi sebetulnya tidak lagi ada istilah membaca masih belum bisa diselesaikan sampai lulus SD Kan sekarang banyak kasus ya Seolah-olah ini akibat kurikulum merdekanya yang mengizinkan bahwa siswa masih tetap naik kelas Sebenarnya bukan kurikulum merdeka, tapi pertanyaannya adalah Kenapa guru yang bersangkutan kok tidak menyelesaikan itu dari fase A, B, C? Padahal fase A, B, C jumlah tahunnya ada enam tahun Loh kok bisa gurunya tidak menindaklanjuti sampai bisa baca minimal sampai lulus SD kan gitu ya Jadi terkesannya lempar tanggung jawab dan seterusnya, padahal ini adalah tanggung jawab kita semua Penyalahgunaan juga ya Pak? Betul, jadi sekali lagi itu hanya bukan tentang kurikulum, tapi tentang kesiapan gurunya juga dalam memfasilitasi hal itu Nah kemudian, menyusun perangkat pembelajaran kita pernah bahas dalam video sebelumnya yaitu pakai backward design Kalau dulu kuliah pakai backward design atau enggak? Kalau kuliah mah enggak, tapi kalau misalkan waktu PLP coba buat diimplementasiin jadi buat asesmennya dulu Eh tujuan pembelajarannya dulu, asesmen baru langkah pembelajarannya ya Pak? Betul, nah kalau waktu kuliah memang kita masih mencoba fleksibel agar mencari formula mana yang lebih enak untuk mahasiswa Tapi pemerintah menegaskan sekali lagi dengan asumsi dan kajian akademisnya mengatakan bahwa backward design itu yang paling efektif untuk membuat perangkat pembelajaran Jadi kalau dilihat di bagian berikut, itu dimulainya dari tujuan pembelajarannya apa, jadi ini adalah turun dari CP dulu ya CP-nya mau materi apa, tujuan pembelajarnya apa, kemudian masuk ke dalam asesmen, buktinya apa yang menunjukkan siswa bisa menunjukkan hasil belajarnya dan seterusnya Kemudian juga masuk ke dalam langkah kegiatan pembelajaran, nah itu mungkin Jadi contohnya misalkan CP SMA ada bioteknologi ya? Ada kelasnya Ada bioteknologi, misalkan CP-nya adalah bioteknologi, tujuannya apa? Misal tujuannya adalah menerapkan bioteknologi di lingkungan sekitar Nah kemudian buktinya apa yang menunjukkan tujuan tersebut bisa tercapai? Buktinya adalah berarti siswa bisa menerapkan bioteknologi konvensional minimal Misalkan membuat produk tempe, produk apa, berarti kan asesmennya dinilai ya produknya ya? Ada penilaian produk, penilaian proyek juga, nah itu ditentukan asesmennya Baru pikirin langkahnya apa, berarti langkahnya dengan model PJBL, kegiatan proyek biasa, nah itu juga bisa Jadi sekarang urutannya seperti itu, dan menurut saya itu memang lebih sistematis Dan lebih Jadi nggak terlalu meluas gitu Pak? Nggak terlalu luas, betul, jadi nggak terlalu jauh Asesmennya kemana, tujuannya kemana Nabisnya gitu, karena asesmennya letaknya terlalu belakangan Nah kita kenal deh istilahnya CP CP itu apa sih? CP itu adalah capaian pembelajaran Dulu ketika PLP sudah pakai permendikbud yang terbaru? Yang gimana itu Pak? Ya 032 Belum sepertinya ya? Belum, belum Belum ya? PLP dulu bulan apa? Bulan Februari Oh Februari belum, belum Jadi ada yang rilis terbaru, berarti kalau zamannya Kanza itu 033 tahun 2022 Iya pokoknya CP-nya itu sama kayak waktu perkuliahan gitu Pak? Betul, berarti itu 033, nah sekarang sudah ada CP 032 032 tahun 2024 Jadi seolah-olah mundur ya, 033 ke 032 Tapi si tahunnya ke tahun 2024 Jadi lihatnya ke tahun Dan sekali lagi mungkin para guru-guru juga dan para eksekutor di satuan pendidikan Perlu berubah sekarang dari 033 menjadi 032 tahun 2024 Karena banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya Kemudian CP ini adalah kompetensi yang harus dicapai Siswa di akhir setiap fase Nah bayangkan nih, jadi kita harus highlight di akhir setiap fase Berarti misalnya SD, SD ada capaian belajarnya membaca misalkan ya Di fase A membaca nggak selesai Sedangkan fase A ada kelas 1, ada kelas 2 Nah berarti mau tidak mau di kelas 2 harus tercapai Berarti bukan berarti yaudahlah di kelas 2 mah nggak usah tercapai Biarin aja guru kelas 3 Di kelas 3 mikir lagi sama, ah biarin aja lah sampai kelas 4 nggak tercapai Biarin guru kelas 5 Nah itu bukan seperti itu Tetapi ketika akhir fase, guru kelas di fase tersebut harus berupaya sedemikian rupa Agar capaian pembelajarnya tetap tercapai Jadi meskipun masih belum tercapai Tetap harus ada tindakan yang berupaya se-insentif mungkin Atau se-intim mungkin dengan guru yang, dengan siswa yang bersangkutan Untuk bisa menyelesaikan ketidaktercapaiannya Dan CPI ini memang betul dibuatnya dalam bentuk paragraf utuh ya Bukan per poin Biar kesannya tidak menunjukkan hirarki Biar kesannya nggak, oh kalau udah ngajar ini harus ini Harus ini, iya Kalau dulu KD kan masih Kalau harus, misalkan kayak sistem organ aja Pak Kayak harus biologi deh Pak Misal harus tahu ruang lingkup biologinya dulu Terus ke materi virus, bakteri gitu kan Kalau KD mah ya Pak, harus satu-satu Sekarang enggak, nah makanya bentuknya adalah paragraf Betul, tapi di dalamnya sama Masih ada keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan kognitif Kemudian CPI ini dibuat dengan berdasarkan understanding by desainnya Wigin Jadi kalau misalkan berpikir Kita lihat CPI kan suka ada kata kerja operasionalnya memahami Nah memahami itu bukan C2 nya taksonomi belum Jadi kita kan masih sering kenal sekali dengan taksonomi belum ya C1 sampai C6 C2 nya menjelaskan, memahami, dan seterusnya Oh C2, berarti di CP ada memahami apa-apa-apa Berarti ini C2 belum enggak CP itu disusun dengan indikatornya Wigins Understanding by Desain Memahami itu, kalau di Bloom mungkin levelnya 2 Iya, 2 Tapi di Wigins itu level yang paling tinggi Karena memahami itu artinya dia mampu melakukan segala hal Oh ya, jujur baru tahu kan Nah, beda lagi betul Karena di perkuliahan memang tidak terlalu merekankan ke Wigins Karena memang Wigins belum terlalu viral sekarang Nah di perkuliahan sekarang mungkin kita akan menjelaskan tentang Wigins Tapi bukan berarti semua guru harus beralih ke Wigins Semua guru tetap boleh pakai taksonomi belum Tapi pada saat membuat tujuan pembelajaran Wigins ini hanya indikatornya yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat CP Kalau CP itu sudah paket jadi pemerintah Jadi kalau lihat CP jangan pernah berpikiran Oh ini pakai taksonomi belum Enggak, kita pakainya Wigins gitu ya Dan enggak bisa dirubah ya Pak CP? Enggak bisa dirubah, betul Meskipun kurmer fleksibel Enggak boleh merubah sampai semua hal juga Dan kalau semua hal dirubah nanti kita enggak punya satuan baku Panduan utamanya, betul sekali Nah, jadi di dalam capaian pembelajaran pun Terkadang para guru-guru Atau mungkin kanza ketika kuliah juga yang dilihat Hanya langsung capaian pembelajarannya kan? Iya Padahal di atasnya ada tiga komponen Ada yang namanya karakteristik, rasional, tujuan Dan itu jarang dibaca sebetulnya Iya, iya Jarang dibaca karena Seperti dulu pun dikurti las Yang dilihat langsung KD Iya, betul KD tiganya apa? KD empatnya apa? Tapi tidak pernah dilihat paragraf sebelumnya apa ke menuju KD itu Nah, ini juga harus dibaca Karena setiap karakteristik CP itu Dalam berbagai disiplin ilmu Itu bisa berbeda-beda Nanti mungkin kita akan jelaskan dalam slide selanjutnya Dan kemudian CP itu Kita bisa memfasilitasi siswa yang anak berkebutuhan khusus Iya Tapi anak berkebutuhan khusus itu ada dua Ada dengan hambatan intelektual Ada dengan tanpa hambatan intelektual Nah, kalau dengan hambatan intelektual CP-nya jangan disamakan sama CP reguler Iya Kan banyak tuh sekolah-sekolah yang sekarang harus membolehkan siswa yang berkebutuhan khusus tetap sekolah direguler Iya, iya Betul, jadi di SMP itu ada yang curhat Apa, gimana ini di kelas saya masih ada siswa yang berkebutuhan khusus Padahal kelas saya isinya adalah siswa-siswa yang reguler Gak bisa, gak bisa dibedakan Dia tetap masuk dalam kelas yang sama Tapi tujuan CP-nya beda Yang satu pake CP ABK Dia punya hak Ada hak juga, betul Ada hak belajar Hanya capeannya jangan disamakan sama reguler Jadi ketika gurunya ngejelasin fotosintesis Padahal fotosintesis bukan capeannya si anak berkebutuhan khusus Ya pasti dia pusing dong Iya, betul Cara berpikir dia kan gak bisa disamakan Iya, iya Jadi dia tetap belajar Hanya CP-nya beda Ada CP khusus berkebutuhan khusus Yang dengan hambatan intelektual Tapi ada CP yang anak berkebutuhan khusus Tanpa hambatan intelektual Oke Nah yang tanpa hambatan intelektual ini Mirip sama reguler Kadang anak berkebutuhan khusus itu cuma gak bisa diem Iya Lari-lari Tapi dia mikir masih bisa Dia masih bisa menyerap informasi Nah itu boleh disamakan Jadi kita harus apa ya Harus ada tenaga ahli yang bisa mendiagnosis Kira-kira anak ini ada hambatan intelektual atau tidak Jadi seperti itu Jadi CP itu intinya bisa memfasilitasi semua posisi siswa Baik yang reguler atau yang sangat berkebutuhan khusus Dengan hambatan intelektual Oke berarti Pak dari pemerintah itu ada dua CP CP khusus yang reguler CP khusus yang ABK Betul sekali Betul sekali Nah jadi seperti itu Nah ini adalah contoh CP nya IPA fase D Nah fase D itu berarti SMP kelas 7, 8, 9 ya Iya Nah ini ada dua elemen Kalau kalian bisa lihat ini ada pemahaman IPA Dan juga ada keterampilan proses Iya Nah pemahaman IPA CP dan pembelajarannya adalah sebanyak ini Tapi sebanyak ini pun kalau kita pecah Materinya lebih sedikit dibandingkan di kurtilas Betul Jadi meskipun terkesan banyak Ini masih materi-materi yang banyak direduksi sebetulnya Ada materi yang hilang seperti Misalnya apa ya di biologi itu Kalau di SMA biasanya Ini Pak jamur kan sekarang gak ada ya Pak hilang Bakteri juga gak ada ya Bakteri Jadi iya Pak teri virus adanya Nah itu juga banyak yang direduksi Nah ini adalah pemahaman IPA Ini adalah keterampilan proses Kemudian ini contoh lagi CP di matematika fase E Di fase E elemennya lebih banyak Elemennya ada lima elemen konten Dan lima elemen proses Elemen kontennya ada berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima Dengan capaian pembelajarannya masing-masing Sedangkan yang satu lagi Itu ada yang namanya elemen proses Nah jadi setiap disiplin ilmu Kita punya elemen yang berbeda Dengan karakterisinya masing-masing Kemudian Kadang guru-guru masih bingung Gimana ini cara belajar CP sebetulnya Bingung juga Kalau strategi Kanza dulu Belajar CP biar ngerti CP Apa yang dilakukan kan Maksudnya gimana Pak Cara memahami CP-nya Cara memahami CP-nya betul Kalau Kanza lihat pas di PLP aja ya Pak Karena materi kelas 11 Kelas 11 itu kan sistem organ Jadi langsung lihat kalimat yang sistem organ Langsung bikin tujuan pembelajaran Langsung bikin tujuan pembelajaran Oke tujuan pembelajarannya satu atau lebih dari Lebih dari satu Lebih dari satu Dan mulai disusun sistematis ya Mulai dari sulit atau mudah Kalau itu masuknya ke ATP gitu ya Pak Atau ke ATP Masih ke TP sih Tapi nanti kita bisa bicara lagi ke ATP Ini bisa beda pelan Kalau Kanza waktu itu bukan dari sulit Eh dari taksonomi belum Iya Pak dari C1 Jadi masih ada jinjak-jinjak kurtilasnya Itu juga gak apa-apa sebetulnya Tapi mungkin dalam video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Cara yang lebih efektif Bikin tujuan pembelajaran Nah jadi sekali lagi Bagaimana cara kita paham CP Yang pertama Cari CP yang sedang digunakan saat ini Yaitu CP di 032 2024 Kemudian baca rasionalnya Karena kita akan tahu Materi apa saja yang ada disitu Baca tujuannya Dan baca karakteristiknya Nah karakteristik ini penting banget Karena di karakteristik misalkan di fase DIPA misalnya ya Disitu dikatakan bahwa Elemen keterampilan proses Tidak dibuatkan tujuan pembelajaran Jadi kalau kita lihat yang Tadi yang ini Nah pemaman IPA dan keterampilan proses Yang ini tuh gak usah dibuat tujuan pembelajaran Iya, iya Nah ini kata siapa? Bukan kata guru, bukan kata apa Tapi kata CPnya bilang gitu Jadi kalau misalnya ada guru yang menganggap ini Harus dibuat tujuan pembelajaran Berarti dia tidak membaca karakteristik di CP Nah tapi beda lagi yang ini Ini elemennya lima Semuanya diturunkan jadi tujuan pembelajaran Karena karakteristiknya bilang Yang tidak perlu dibuat tujuan pembelajaran Hanya elemen proses Bukan yang sebagian ini gitu Nah jadi sekali lagi Pahami dulu karakteristiknya CP ini harus dibagaimanakan Apakah semuanya dibuat TP Apakah harus diintegrasikan Apakah harus dilintas elemenkan Atau seperti apa Itu tolong dibaca karakteristiknya Dan jangan keliru menggunakan Tabel kolom elemen Jangan memilih tabel kolom deskripsi Ini kejadian mahasiswa nih Udah bikin capek-capek Perangkat pembelajaran seperti apa Tiba-tiba dia elemen CPnya Malah ngambil ke elemen kolom deskripsi Yang padahal isinya bukan Capehan pembelajaran Itu sering juga terjadi Dan yang paling penting Berkolaborasi dengan sesama pendidik Karena kita sama-sama Mendiskusikan tentang Materi ini lebih layak di kelas berapa Materi ini keberlanjutannya ada di kelas mana Menuju kelas apa Kemudian kebutuhan siswanya Yang masih belum selesai Diselesaikan di kelas apa Itu namanya berkolaborasi Dan ini penting untuk tidak Membuat perangkat pembelajarnya sendiri Sebetulnya Apalagi yang fasenya lintas Tiga tahun Untuk yang D Yang SMP SMP Jadi kelas tujuh Guru kelas tujuh Guru kelas delapan Guru kelas sembilan Harus duduk bersama Untuk membuat Tujuan pembelajaran dan ATP Biar satu pemikiran juga Biar satu pemikiran Betul Gitu Takutnya malah lempar tanggung jawab Lempar tanggung jawab Betul juga Nah kemudian Contohnya ini Nah jadi sekali lagi Di karakteristik itu Misalkan Di dalam video ini Akan ditampilkan tentang Fase D Ipa Di paragraf kedua Itu ada Perkataan bahwa Mana ya Nah ada dua elemen utama Yakni Pemaman IPA Dan keterampilan proses Dalam melaksanakan pembelajaran Elemen keterampilan proses Adalah cara yang dilakukan Bla 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 Dan tidak diturunkan Menjadi tujuan pembelajaran Terpisah Udah jelas disitu Jadi kadang Seminar-seminar Juga ketika saya memberikan Pelatihan tentang kurikulum Berdeka Pasti ada pertanyaan Guru Bagaimana cara menurunkan Tujuan pembelajaran Dari keterampilan proses Saya jawabnya Gak usah Gitu Langsung Karena Cepainya bilang seperti itu Dan Jangan sampai keliru Memilih kolom Nah ini yang deskripsi ini Tidak boleh digunakan Sebagai dasar Membuat tujuan pembelajaran Tapi yang digunakan adalah Yang ada kolom Cepain pembelajarannya Kadang ini salah Ambil Karena letaknya berdekatan Sebetulnya Nah itu mungkin ya Kemudian TP Nah kalau yang Kanza Pahami tentang TP Apa Kanza? Tujuan pembelajaran ini memang Apa ya Pak Ciri-cirinya mungkin ya Pak Boleh TP kan kalau misalkan Kurtilas itu ada ABCD ABCD Betul Kalau di Kurmer? Sama sih Pak Kanza Ngikut dari Yang Kurtilas Yang lengkap gitu Terus Kalau misalkan pakai Tersonobibloom Itu harus Yang memang Gak boleh ngelangkah Misalkan dari Dia udah Tujuan yang kedua nih Misalkan Mengaplikasikan Terus Tujuan ketiga Jadi intinya Gak boleh Ngelangkah gitu Pak Gak boleh ngelewatin Satu jinjang Iya betul Gak boleh ngelewatin Satu tahap gitu Jadi sangat sistematis banget Iya gitu Yang Kanza tahu Tentang tujuh pembelajaran gitu Jadi ABCD Terus dia pertahap Kayak gitu sih Pak Nah betul Di Kurmer juga boleh Tetap boleh Pakai Taksanobibloom Masih boleh ABCD masih boleh Audience behavior Condition degree Masih boleh Cuma sebetulnya Lebih fleksibel lagi Ada cara yang lebih gampang lagi Gimana gitu Pak Cukup behavior aja Jadi gak perlu ada audience Gak perlu ada condition Gak perlu ada degree Cukup menjelaskan Definisi fotosintesis Sudah Selesai Nah pengawas juga Gak boleh marahin Nanti kalau ada pengawas Atau pengontrol Kesatuan pendidikan Kemudian mengkoreksi bahwa Ini tujuannya gak lengkap Gak ada ABCD Ya Kurmer memang semangatnya Semangat fleksibilitas Berarti Pak sama kayak Indikator pembelajaran di Kurtilas Indikator sama sebetulnya Sama betul Sama-sama saja Cuma ya sekali lagi Fleksibilitasnya harus kita Jum-jum tinggi Nah jadi TP itu Adalah istilah lain Dari tujuan pembelajaran Diturunkannya langsung dari CP Bukan dari LKS orang lain Bukan dari searching di internet Bukan dari lihat di buku Lihat di bahan ajar Bukan tapi murni Langsung turun dari capaian pembelajaran Dan tidak semua elemen pada CP Itu harus diturunkan Jadi tujuan pembelajaran Tapi ingat Tergantung karakteristik Disiplin ilmu yang ada Di capaian pembelajaran 032 Kemudian TP juga tadi Kanza masih bilang Berarti masih menggunakan Teksonomi belum Boleh? Boleh Pakai Marzano boleh Pakai Wiggins boleh Fleksibel sekali Atau bahkan ada indikator di luar itu Bersikir kritisnya Ennis misalkan mau pakai Silahkan Kemudian TP itu Sekali lagi harus memuat minimal Behaviornya pun itu tidak apa-apa Hanya kata kerja profesional Materinya apa? Menjelaskan definisi lingkungan hidup Udah itu aja bisa Langsung jadi tujuan pembelajaran Dan tadi Kanza bilang Tujuan pembelajaran itu diurut Dari yang paling mudah mungkin ke yang sulit Atau yang lebih Jenjang taksonomi belumnya rendah ke yang sulit Dan seterusnya Nah kalau di kurikulum merdeka Hal seperti itu khawatir menjadi Alur tujuan pembelajaran Nah jadi kita kalau TP itu Sebetulnya cuma satu Yang paling enak itu satu materi satu TP Sebetulnya Paragraf atau poin? Paragrafnya tetap Enggak bukan Tetap behaviornya aja Oh poin-poin Tidak perlu dibuat ini poin Jadi satu materi Satu TP Tapi satu TP ini TP goals akhir Tujuan akhirnya Misal apa? Bioteknologi Nah bioteknologi Tujuan pembelajaran cukup Menerapkan bioteknologi Di lingkungan sekitar selesai Oh jadi gak perlu menjelaskan Arti bioteknologi gitu Jadi cukup menerapkan bioteknologi Dan bunyi ini pun adalah Bunyi dari CPnya itu sendiri Jadi mengulang sebetulnya Nah baru nanti Menerapkan itu gimana? Menjelaskan bioteknologi Kemudian mendeskripsikan Membuat produk Dan seterusnya Itu baru masuk ke KKTP Kita akan masuk ke bahasan selanjutnya Ke KKTP itu sebetulnya Jadi cukup TP itu Hanya memuat minimal behavior Dan TP yang sudah diturunkan Kemudian diurut Baru dia jadi alur tujuan pembelajaran Dikasih nomor urutnya Dan seterusnya itu jadi alur tujuan pembelajaran Jadi sekali lagi Satu materi Lebih nyaman sebetulnya satu TP Sehingga kalau ada 10 materi Berarti 10 TP 10 TP silahkan diurutkan Jadi alur tujuan pembelajaran Nah gitu ya Oh iya Nah kita kasih contoh langsung ke kasus Di capaian pembelajarannya Matematika fase B ini Matematika fase B ini Misalkan pada elemen bilangan Ini ada paragraf capaian pembelajarannya Banyak sekali Yang padahal sepanjang ini Kalau kita pecah satu-satu Materinya cuma satu Dua Tiga Empat Lima Enam Cuma enam Cuma enam Cuma enam Nah materi-materi ini Ini kan sudah ada kata kerja operasionalnya ya Menunjukkan pemahaman Berarti kan memahami Iya Kemudian mereka dapat membaca Menulis ini sudah kata kerja operasional Melakukan komposisi sudah kata kerja operasional Menyelesaikan masalah sudah kata kerja operasional Melakukan operasi sudah kata kerja operasional Ini tuh langsung jadi tujuan pembelajaran Gak perlu mikir berarti apa? Langsung gak perlu mikir Gak perlu diubah kalimatnya Cukup cari aja mana materi dan KKO-nya Jadi tujuan pembelajaran Jadi kalau ini ada enam Ini ada enam Nah dan urutannya masih sesuai ya Yang materi yang pertama jadi TP yang pertama Materi kedua jadi TP kedua Materi tiga jadi TP ketiga Nah ini masih sesuai urutannya capaian Pembelajaran Setelah itu Guru MAPOL yang bersangkutan Akan berpikir bahwa Materi mana dulu ya Yang akan diajarkan Yang tahu pasti guru MAPOL Karena dia tahu mungkin materi yang tersulitnya mana Ya tingkat kesulitan Atau materi yang butuh prasyarat Ya Nah setelah Paling yang materi yang harus tahu ini Baru bisa beranjak ke materi selanjutnya Nah berdasarkan dasar itu Guru mengurutkan nih Oh kayaknya membaca menulis itu jadi materi pertama Membandingkan baru materi kedua Menunjukkan tiga dan seterusnya Plus kelasnya berapa Alokasi jamnya berapa Kalau udah diurutkan ini namanya jadi berubah Jadi alur tujuan pembelajaran Gitu sebetulnya Wah berarti selama ini kan sak Masih belum menerapkan yang ini gitu Bukan salah Boleh Boleh Tapi kan itu agak lebih ribet ya Satu materi ada 10 tujuan Nah itu agak susah Nah sekarang satu materi Satu tujuan Diurutkan dengan materi yang lain Jadi ATP Lebih efisien Tapi yang kerja lakukan adalah Boleh Boleh kan sekali lagi Semangat fleksibilitas Nah jadi seperti ini Misal lagi Alteratif yang kedua Kalau tadi kan bener-bener Bener-bener murni ya Dari CP bunyinya apa Tanpa diubah langsung jadi TP Kemudian diurutkan jadi ATP Ada lagi alternatif yang kedua Misal ini masih materi ke Materi Matematika Nah di materi matematika ini Kita mengeluarkan KKO-nya dulu Jadi setelah saya baca CP Misalkan saya menemukan ada KKO mengisi Ada KKO mengidentifikasi Menurut saya Itu adalah KKO yang bisa digunakan Kalau menurut guru yang lain Mungkin bisa beda Mungkin guru yang lain menganggap Mungkin KKO-nya adalah Meniru Atau mengembangkan Boleh-boleh aja Misal ya Sekali lagi Kalau saya menganggap KKO-nya adalah Mengisi dan mengidentifikasi Saya keluarin KKO-nya keluar Mengisi dan mengidentifikasi Kemudian Keluarkan materinya ada apa aja Materinya cuma dua Penjumlahan pengurangan bilangan cacah Dan pola gambar objek sederhana Cuma dua nih Dikeluarkan Materinya dua Setelah itu Dipasangkan KKO-nya dengan si materi KKO-nya mengisi Dipasangkan sama materi yang pertama Jadi mengisi nilai yang belum diketahui Dalam sebuah kalimat Atau mengisi nilai yang belum diketahui Dalam sebuah kalimat mati-pati Yang blablabla Sampai bilangan cacah Sampai seratus dan seterusnya Yang ini penjumlahan Yang ini adalah pengurangan Karena kan materi ini ada dua Penjumlahan dan pengurangan Jadi saya pecah jadi dua Boleh seperti itu? Boleh Boleh Kemudian Mengidentifikasi Dipasangkan sama yang bawah Mengidentifikasi Meniru dan mengembangkan pola gambar Mengidentifikasi meniru dan mengembangkan pola gambar Nah ini atratif yang kedua kan Zah Jadi KKO-nya dikeluarkan dulu Baru materinya dikeluarkan Baru dipasang-pasangkan Lebih mudah yang mana? Yang satu atau yang dua? Yang satu sih Yang satu ya? Boleh Yang dua mungkin ada guru lain yang menganggap Kayaknya lebih enak yang dua Sama aja Boleh-boleh aja Ada lagi Yang ketiga Yang ketiga itu Elemennya diintegrasikan Contoh di biologi kan ada elemen keterampilan proses Sama elemen pemahaman biologinya Kalau di biologi mungkin tidak bisa Tidak bisa apa ya Tidak bisa dilintaskan Tapi hanya bisa di-blend Di-blend itu artinya Ketika ketika keterampilan prosesnya mengamati Sebetulnya itu sudah ada di dalam proses Pembelajaran di kelas Jadi cuma Terintegrasi sama kegiatan belajarnya Tapi untuk mapal yang lain Misalkan matematika Ketika ada dua elemen seperti ini Dengan CP-nya masing-masing Itu bisa langsung Tujuan pembelajaran itu langsung dibuat Berdasarkan dua CP ini sekaligus Jadi Digabung Digabung betul Jadi ada capaian pembelajaran pengukuran Geometri Kemudian bikin tujuan pembelajarannya dari dua CP ini Ya akhirnya nanti digabung Bahkan mungkin ada yang bagian geometri Masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua Dan seterusnya itu bisa seperti itu Tapi Pak ini kan tergantung mata pelajarannya ya Pak Kayak tadi biologi kan belum tentu bisa kayak gini Tergantung mapal tergantung guru yang menguasai bidang itu Nah kalau udah jadi tujuan Tinggal diurut Jadi ATP Jadi intinya gampang sih Mau lintas elemen Seperti alternatif ketiga Mau misalkan berdasarkan kompetensi dan materinya Di alternatif yang kedua Atau langsung turun dari CP alternatif satu Menurut saya pribadi yang paling gampang Alternatif satu Paling gampang Langsung turun Gak usah pusing betul sekali Nah itu tadi kita bicara tujuan pembelajaran Menurutkan saya sekarang Setelah tahu tujuan pembelajaran gimana Jujur ini kan saya baru tahu Pak baru tahu Di diskusi ini gitu Di diskusi ini Iya Nah untuk Tujuan pembelajaran ini memang gak perlu Kan awalnya kan kita perlu mikir gitu ya Pak ABCD-nya Terus perlu mikir KKO-nya dari taksonomi Belum C1-nya Belum C1-nya C2-C3 Bahkan ada satu mata pelajarannya Memang itu tuh ternyata gak bisa C3 misalkan Gak bisa diaplikasikan gitu Jadi kalau ini kayaknya lebih Lebih tertuju langsung ke CP gitu Pak Lebih tertuju langsung ke CP Betul sekali Betul Dan TP-nya berarti otomatis Karena TP-nya mirip CP Berarti TP-nya udah menggunakan Wigin Dan menggunakan understanding by desainnya Wigin Nah jadi seperti itu Kalau untuk tingkat kesulitannya tuh gimana guru gitu ya Pak Tingkat kesulitannya gimana nanti Hasil asesmen awal Dan membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Yang kita singkat sebagai KKTP Nah disitu Jadi TP-nya yang nanti kan saya buat itu kan murni dari CP Itu kan masih umum Masih global Nah secara global ini nanti dispesifikannya terserah guru Melihat kondisi kesiapan siswa Melihat materi mana yang kayaknya lebih esensial untuk diajarkan Baru itu dibuatkan KKTP Gitu Jadi tujuan-tujuan kemarin kan saya yang dibuat sedemikian rupa sampai detail satu-satu Itu tuh bisa jadi KKTP sebetulnya Bisa jadi KKTP Nah jadi seperti itu ya kan saya Kemudian kita masuk ke ATP-nya dulu ya ATP itu tadi kita sudah mengurutkan TP-TP yang masih belum berurutan sesuai asumsinya guru Kemudian diurut Dikasih nomor Urutannya Tentu pengurutan nomor ini tidak sembarangan Harus ada alasan yang logis ya Kemudian alokasi waktunya juga boleh disematkan di ATP Nah itu adalah namanya alur tujuan pembelajaran Dan alasannya Kenapa ATP bisa disusun sedemikian rupa Itu bisa berdasarkan dari mudah ke sulit boleh Konkret ke abstrak boleh Deduktif dulu dari umum ke khusus boleh Atau alasan lainnya yang guru lebih paham tentang materi itu Ya jadi itu juga bisa jadi alasan TP-nya diurut jadi ATP sebagai berikut Kemudian ATP itu bukan turunan dari TP Jadi jangan sampai gini Ketika bikin TP Si TP-nya dirinci lagi Baru jadi alur tujuan pembelajaran Bukan sama sekali ATP itu tetap TP yang sama Hanya beda posisi Hanya beda posisi urutan betul Jadi jangan sampai menganggap Oh ATP itu nurunin lagi TP Ya bukan Bukan seperti itu Nah ATP itu bisa dikembangkan dengan cara mandiri Gurunya bikin sendiri Atau gurunya boleh melihat contoh yang ada di PMM Di modul ajar yang ada di blog di web dan lain sebagainya Kemudian dikembangkan lagi boleh Atau langsung pakai boleh Jadi tergantung kesiapan guru Tapi kan kalau langsung pakai Belum tentu sesuai Jadi kalau langsung pakai pun Setidaknya kita tetap mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di kelas Seperti itu Kita bisa lihat kalau ada SIBI Sekarang udah pernah cek website SIBI belum? Belum Sistem informasi perbukuan kalau tidak salah Itu banyak sekali bahan ajar Banyak sekali modul PMM juga udah ada contoh modul ajar Itu udah gampang Sekarang udah gampang banget Kemudian ATP itu Juga dikembangkan sebaiknya kolaboratif dengan Guru mata pelajaran di fase yang sama Atau di kelas yang berbeda Seperti itu Nah ini adalah contoh ATP Jadi dibuat alur seperti ini Mulainya dari mana Menuju ke mana Dan berakhir di tujuan pembelajaran yang mana Nah itu seperti itu dibuat urutannya Nah ini adalah contoh ATP nya Ipa fase D yang pernah saya buat bersama tim Ini juga sama Kami membuatnya berdasarkan tingkat Kesulitan Mudah dulu kesulit Kemudian mulai dari Konkret ke abstrak Dan juga dari kompleksitasnya Dari yang sederhana dulu Berjuga yang kompleks Nah itu betul Jadi ini adalah contoh tujuan Sorry Contoh alur tujuan pembelajaran Yang isinya Itu TP-TP semua Bukan TP yang lebih rinci Bukan Tapi TP-TP-TP-TP-TP yang sudah diurut Jadi sekali lagi Tolong jangan Samakan ATP itu Sebagai turunan dari tujuan pembelajaran Nah sekarang kita beranjak ke KKTP Dulu pernah bikin KKTP enggak? Pernah Bikinnya gimana dulu? Kalau dulu kan satu KKTP itu Kayak indikator pembelajaran Jadi cuma mampu menjelaskan Pengertian ini gitu Mampu Mendeskripsikan ini gitu Pak Jadi Tujuan pembelajaran Tapi dihilangkan peserta didiknya gitu Jadi cuma mampu Jadi tujuan pembelajarannya misalkan Peserta didik Mampu menjelaskan definisi fotosintesis Melalui Kajian literatur Dengan tepat Nanti KKTP-nya berarti Mampu menjelaskan Pengertian fotosintesis Jadi langsung Mengubah TP yang lengkap Jadi TP yang lebih Simple Cuma biafiannya aja Nah mungkin itu yang perlu Perlu dikoreksi ya Karena Sebetulnya KKTP itu adalah Rincian yang lebih rinci Dan detail dari TP yang tadinya umum banget Karena si TP-nya Terlalu umum Maka guru merincikan lagi Ini sebetulnya mau Siswanya harus mencapai apa sih Dari TP itu Nanti mungkin kita akan berikan contoh ya Tapi kita coba bahas dulu Apa itu definisi KKTP Jadi KKTP itu Adalah ketuntasan Kriteria ketercapaian Tujuan pembelajaran Guru menganggapnya Pengganti KKM Oh iya KKM Padahal bukan sih Bukan sama sekali beda banget Tidak berarti KKM diganti KKTP Tapi KKTP adalah Makhluk yang berbeda dari KKM Sebetulnya ya Jadi KKM itu hilang Tapi muncul KKTP sebagai Alat yang lebih spesifik Dalam menentukan Ketercapaian Siswa Bukan pengganti KKM Jadi KKTP itu Adalah penjelasan Tentang bukti Atau Kemampuan apa Yang memang harus Ditunjukkan siswa Yang dapat menunjukkan Bahwa ini adalah Hasil belajar siswa Untuk mencapai Tujuan pembelajaran Jadi KKTP ini CP, TP, KKTP Iya Tapi boleh Mau bikin Si CPnya dulu jadi TP TPnya diurutkan dulu Jadi ATP Boleh Baru bikin KKTP Setiap TPnya Atau mau bikin dulu KKTP setiap TP Baru nanti Si TPnya diurutkan Boleh seperti itu Oh iya Nah satu TP Bisa lebih Dari beberapa KKTP Berarti kalau Kanza tadi Kalau ada 10 TP Berarti 10 Indikator ya Iya 10 indikator Atau istilahnya 10 KKTP Nah padahal Satu TP Bisa lebih dari Banyak KKTP KKTP Beberapa ada yang menyebutkan Indikator Boleh Tapi indikator yang dimaksud Bukan versinya Kanza yang tadi bilang Hanya behaviornya saja Bukan seperti itu Kemudian KKTP itu dibuat Biar apa sih Buat KKTP Agar bentuk assessmentnya Nanti benar-benar Sesuai sama si CP Karena ini adalah Suatu masalah Yang sering terjadi Guru itu selalu bikin assessment Tapi assessmentnya itu Tidak pernah mencapai Ketujuan pembelajaran Karena bikin soalnya Lihat internet Bikin soalnya Dari si LKS Bikin soalnya Dari buku Padahal TP-nya kemana Assessmentnya kemana Nah makanya TP itu Sekali lagi Bikin KKTP-nya Biar KKTP ini Menjadi panduan Untuk membuat Assessment Lebih mudah Mudah dan teratur Lebih sesuai Nah KKTP itu Sebaiknya bisa menggunakan Deskripsi kriteria Persentase Atau interval nilai Nanti mungkin akan saya berikan contoh Nah ini satu contoh nih KKTP versi kriteria Misalnya Menulis laporan dari gagasan Hasil pengamatan Pengalaman dan imajinasi Kriterianya Apa aja Nah ini tuh TP Menulis laporan dari gagasan Hasil pengamatan Pengalaman dan imajinasi Wah ini masih terlalu umum nih Terus bukti apa ya Biar siswa dianggap Bisa mencapai si TP yang dimaksud Buktinya adalah Kalau siswa Sudah bisa membuat laporan Yang menunjukkan kemampuan Penulisan teks dengan runtut Kriteria satu Kriteria dua Siswa juga harus bisa Membuat laporan yang menunjukkan Hasil pengamatan yang jelas Kriteria dua Kriteria tiga Laporan menceritakan pengalaman secara jelas Kriteria empat Laporan menjelaskan hubungan logik Dengan argumen yang meyakinkan pembaca Berarti kalau siswa mencapai semua kriteria ini Berarti TP tercapai Iya Gitu Jadi bukti TP tercapai Adalah siswa mencapai setiap KKTP-nya Dan KKTP ini pasti terkait dengan Tujuan pembelajaran Ada minimalnya nggak Pak KKTP-nya? Nah minimalnya itu Ditentukan oleh guru yang bersangkutan Jadi guru yang tahu Secara Humanisnya guru ya Dengan sikap Respectnya guru Atau tahu betul bahwa Posisi siswa Kayaknya nggak mungkin bisa Empat-empatnya tercapai Yaudah deh Saya kasih batasan aja Mungkin Tiga kriteria tercapai pun Sudah dianggap TP terpenuhi Boleh Atau misalkan pesimis Wah keempat KKTP ini Kalau saya buat terlalu lengkap Siswa nggak bisa mencapai Dua aja deh Udah dianggap lulus Boleh Tapi manusiawi juga Jangan sampai KKTP-nya banyak Yang mencapai cuma minimal satu Ya kalau satu Apakah betul Bisa menunjukkan Ketercapaian itu Berarti kalau Pak Kalau satu TP Terus ada lima KKTP Yang tercapai Cuma tiga Berarti kan TP-nya itu Nggak tercapai ya Pak Makanya membuat KKTP itu Harus Harus setilahnya Diprediksi Dan Bervariasi Jadi Misalkan gini Siswa membuat Bioteknologi konvensional Apakah harus banget Dia bisa bikin tempe Baru Dinyatakan paham Bioteknologi Nggak juga kan Dia bikin Laporan tentang Bioteknologi pun Dia paham Tentang bioteknologi Jadi bikin KKTP itu Harus bervariasi Dan bisa Memperkirakan bahwa Masing-masing siswa Pasti bisa mencapai KKTP-nya Versi yang dia Mampu Gitu Jadi KKTP itu Bukan dibuat Dengan Alasan Apa ya Dengan alasan Hanya ketercapai Yang tujuannya aja Tapi Alasan dari Variatif siswanya juga Punya kemampuannya Di sebelah mana Tapi sekali lagi Guru bisa menentukan Minimal KKTP-nya Beberapa Nah ini yang paling gampang Ini KKTP yang paling sederhana Kemudian ada KKTP Yang versi rubrik Rubrik itu Berarti ada Kriterianya Ada perlu penguatan Ada layak Ada cakap Ada mahir Mungkin bisa dilihat saja Di tampilan video ini Dan ini pun sama Nanti siswa Dianggap Mencapai KTP-nya Jika apa Apakah harus Minimal Minimal cakap Atau minimal mahir Atau minimal layak Dan seterusnya Tapi kalau yang Mahir Biasanya tidak jadi Tidak jadi patokan ya Biasanya hanya layak Dan cakap Yang jadi minimal Kalau yang mahir Berarti kan dianggap Sudah harus Dikasih pengayaan Kalau yang perlu penguatan Berarti dia perlu Remedial Ada lagi Contoh KKTP Versi interval Jadi intervalnya Masih ada kriteria Hanya kriterianya Dia punya skor Ada skor Satu Dua Tiga Empat Lima Isinya sama Masih ada kriteria Misalkan belum muncul Pada bagian pembuka Atau isi dan penutup Itu skornya satu Muncul pada salah satu unsur Skornya dua Kemudian KKTP-nya ada apa aja Ini ada empat Dan KKTP ini pun Masih sama Terkait dengan TP Kalau yang interval gini Pak berarti menilainya itu Satu peserta didik Satu Sama Ini juga satu Yang tadi juga satu Yang versi rubrik Satu-satu siswa Dia punya ini Oh iya Sama Ini juga sama Yang kriterianya juga Satu siswa Satu-satu rubrik Hanya kompleksitas rubrik Yang lebih Agak kompleks Dan lebih sederhana Tetap yang dinilai harus Satu siswa Tidak per kelompok Nah ini juga interval Nanti kan kalau interval gini Berarti ada lima Lima kriteria Kemudian ada empat KKTP Berarti empat kali lima Dua puluh Berarti pencapaiannya Dua puluh per dua puluh Kali seratus Nah nanti kalau di jumlah Dia berapa Bikin si kategorinya Nol sampai dua puluh Misalnya belum mencapai TP Perlu remedial Di semua kriteria Dan seterusnya Dan nanti bikin Minimalnya berapa nih Apakah guru menganggap Empat puluh Enam puluh satu Sampai delapan puluh Dianggap sudah mencapai TP Yaudah disitu Berarti kalau Enam satu sampai delapan puluh Setidaknya mungkin Harus ada Tiga KKTP yang tercapai di empat Mungkin ya Kalau diperkirakan Nah gitu Yang ininya Keterangannya itu Dibuat guru pak Fleksibel Dibuat guru boleh Ini sebetulnya Saya ambil dari Panduan pembelajaran Assessment yang edisi Revisi 2024 Contohnya ada Mau dipakai langsung Boleh Boleh Intervalnya mau dipakai langsung Juga boleh Nah jadi Intinya kita Tidak lagi bisa Berspekulasi Bahwa Siswa udah bisa Mencapai belum ya TP nya Nah kita gak bisa Berspekulasi Karena datanya Sudah ada disini Tinggal checklist Checklist Nilai 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 Dan seterusnya Nah gitu Jadi alternatif lainnya Bahkan bisa dengan Persentase Itu malah Lebih simpel lagi Misal ada Empat tujuan Pembelajaran Berarti empat tujuan Pembelajaran ini Kalau pakai alternatif Satu Materinya ada empat Ya kan Empat TP Berarti empat materi Masing-masing TP Ternyata ada Lima KKTP Berarti total ada Dua puluh KKTP Dalam Satu Siswa Misalkan siswa A Ternyata dari Dua puluh KKTP Ini hanya mencapai Lima belas KKTP Artinya dia menguasai 75% Bikin batas minimalnya Apakah 75% Dianggap lulus Atau 60% Dianggap lulus Dan seterusnya Gitu Gampang Contohnya udah banyak Udah banyak sekali Di panduan Pembelajaran asesmen Dan bahkan Guru sendiri bisa Memodifikasi di luar Panduan pembelajaran asesmen Fleksibel Fleksibel sekali Intinya Guru harus punya bukti Bahwa tujuan pembelajaran Sudah tercapai Buktinya apa Nah itu harus ada datanya Harus ada data KKTP Nah jadi seperti itu Ya Kanza terkait ATP TP KKTP Dan seterusnya Dan CP Dan sebagainya Jadi Sebetulnya Menurut Kanza Kalau seperti ini Lebih gampang Atau lebih ribet Kalau tahu Lebih gampang Pak Lebih gampang Kalau tahu Lebih gampang Karena yang pertama Dari CP Kita langsung turun ke TP Tadi kan ada cara Yang lebih efesien Terus KKTP juga Itu kan memudahkan Untuk penilaian juga Jadi gak perlu Apa ya Buat asesmennya Gak perlu mikir lagi Sudah lihat aja Lihat aja KKTP Atau lihat ATP Dan materinya pun Gak harus terpatok ke buku Berurutannya silahkan Mau belajar Mana dulu Baru jadi ATP Diurut jadi ATP Nah itu jadi Menurut saya pribadi Memang kurikulum Merdeka ini Kalau kita paham betul Gak bikin ribet sih Yang bikin ribetnya Cuma satu Terlalu banyak panduannya Namanya juga mungkin ya Pak Namanya Istilahnya gitu Betul Kita kadang Kalau udah banyak Nama baru Wah ini udah Banyak lagi nih Makhluk-makhluk Baru yang berdatangan Yang padahal Istilah itu Ya jadi seperti itu Jadi sekali lagi Mungkin saya coba simpulkan Dalam video kali ini Bahwa CP itu Sudah buatan pemerintah Dan CP ini Bisa langsung turun Jadi TP Dengan kalimat yang sama persis Kalau mengambil alternatif yang satu Kemudian dari TP ini Bisa dibuatkan Turunannya menjadi KKTP KKTP ini Boleh berbagi alternatif banyak Baru TP-TP ini Diurutkan dengan Alasan yang logis Apakah dari mudah ke sulit Dari umum ke khusus Dari sederhana ke kompleks Baru jadi alur tujuan Pembelajaran Jadi seperti itu Ya Kalau ditambahkan Pak Untuk CP kan tadi Ada karakteristiknya Bisa diturunin ke TP Atau tidak Tadi yang keterampilan proses Terus dibaca berarti Terus dibaca Dan halamannya lumayan banyak Halamannya lumayan banyak Tapi kan kita hanya fokus pada Mapal kita aja Mapalnya halaman berapa Baca aja karakteristiknya Selesai sih Gampang Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi Dalam memahami kurikulum Merdeka Terutama terkait CP TP KKTP Dan ATP Dan dari Kanja sendiri Mungkin ada yang mau disampaikan Paling Untuk Teman-teman mahasiswa Yang sekarang lagi belajar Kurikulum Merdeka Sebenarnya kurikulum Merdeka Tidak terlalu susah Karena mungkin istilahnya Istilah baru Terus Sebenarnya kalau untuk Diterapin ke Peserta didik Karena dari pengalaman Kanja Itu asik-asik aja Karena kan belajar kontekstual Apalagi biologi itu kan bisa Banyak dikaitin kemana-mana Misalkan kayak sistem organ Bisa dikaitin ke kehidupan Sehari-harinya Itu gampang gitu loh Pak Jadi gitu Jadi semangat aja Untuk teman-teman mahasiswa Yang lagi belajar kurikulum Merdeka Memang istilah-istilahnya Kayak tadi CP KKTP ATP Itu kayak Wah gitu Pak Tapi kalau misalkan Memang udah Coba buat modulnya Itu bisa lah Apalagi modulnya juga bisa minimal ya Tidak harus modulnya Komponennya lengkap Komples Tidak harus Cukup kalau RPP Tinggal ada tujuan Langkah dan asesmen Ditambah media ajar Langsung jadi modul ajar Lebih simpel sebetulnya Jadi itu saja mungkin video kali ini Terima kasih Terima kasih juga Bapak Udah bagi-bagi ilmu Terima kasih sudah mengulangkan waktunya hari ini Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua Terima kasih Saya Renard Yansa Saya Kanza Wilbina Selamat ketemu kembali di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb